Terima kasih. Yayasan Belantara Indonesia melaksanakan sosialisasi yang bermitra dengan PT Aksenta dalam hal pengelolaan hutan desa di dua tempat yaitu Kampung Biatan dan Kampung Dumaring dengan menghadirkan narasumber dari KLHK bagian Gakum dan BKSDA serta KPHP Berau Pantai. Kegiatan tersebut bertempat di Aula Kecamatan Biatan pada 30 November 2020. Turut hadir Camat Biatan Lempake, Koramil Biatan Lempake, Kapospol, para Kepala Kampung dan Masyarakat Sekitar serta perusahaan yang ada di kawasan hutan lindung. Sosialisasi tersebut terkait tentang konservasi hutan dan keanekaragaman hayati dan pengelolaan hutan desa. Selain sosialisasi, juga berkoordinasi terkait dengan program-program yang berintegrasi dengan pihak-pihak terkait. Harapan kami sebenarnya dalam proses ini muncul kesadaran, paling tidak mengetahui secara langsung bahwasannya kita lagi serius mengelola hutan desa ini bagaimana juga bisa menjadi contoh, bahkan mungkin menjadi tempat belajar bagi kampung lain, khususnya di wilayah Kabupaten Berau, dapat belajar bersama, khusus yang utama itu adalah bagaimana terjadi peningkatan masyarakat di wilayah sekitar hutan desa. Yang pertama, ingin memastikan adanya integrasi antara semua pihak yang terkait dalam pengelolaan hutan lindung dumaring. Secara administrasi kan hutan lindung dumaring itu masuk dalam dua kecamatan. Kecamatan tadi saya dan kecamatan biatan. Nah, ada sembilan kampung yang kita anggap terkonek langsung dengan hutan lindung dumaring. Terutama terkait dengan masalah hidrologi, masalah air, sungai, dan sebagainya. Itu yang diundang. Harapan Bapak terhadap sosialisasi ini terhadap masyarakat? Ya, akan terbang komitmen yang sama untuk memastikan hutan lindung dumaring bisa tetap lestari dalam jangka waktu yang panjang. Besar harapan dengan dilaksanakannya sosialisasi ini, hutan lindung dumaring yang berada di dua kecamatan, yaitu kecamatan Biatan Lempake dan kecamatan Talisayan, dapat terjaga kelestariannya. Tim Liputan, Brovision TV, melaporkan.